Pak Jokowi tengah mempraktekkan tiga kata ajaib. Tolong, terima kasih, dan maaf. Terima kasihnya sudah diucapkan ketika beliau baru terpilih baik Jokowi Dodo pertama. Tepat pada 24 September 2024 lalu, Presiden Jokowi Dodo lakukan kunjungan kerja ke Pasar Mawar Pontianak didampingi oleh Menteri ESDM yakni Bahli Laha Dalia, Menteri BUMN, Erick Thohir, dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk melakukan sidak mengenai harga bahan pokok sekaligus berdialog dengan warga sekitar. Usai melakukan monitor terhadap harga bahan pokok, Jokowi berpamitan dan melontarkan permohonan maaf kepada warga Pontianak dan pedagang. Mengingat jelang purna tugas jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar saya kepada pemerintah kalian, apabila dalam 10 tahun saya mencukupi negara ini ada hal yang telah terkena. Ada kesalahan, ada kekilapan, ada kekurangan, saya gila mohon maaf yang sebesar saya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda Ibu Negara yakni Iryana Jokowi Dodo juga menyampaikan pernyataan pamit dan permohonan maaf yang disampaikan di acara penyuluhan anti-narkoba sejakarta yang dihadiri sekitar 5.000 siswa. Saya minta maaf kalau ada salam-salam kata selama ini, saya tanggal 20 Oktober sudah korna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali, dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan patin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Dengan adanya hal tersebut, pakar komunikasi politik yakni Prof. Lely Arieni memberikan hasil analisanya berupa makna dari permohonan maaf Jokowi dan Iryana. Menurutnya, Jokowi dan Iryana tengah mempraktikan tiga kata ajaib yakni tolong, terima kasih, dan maaf. Selain itu, menurut Prof. Lely, apa yang dilakukan pada Jokowi dan Iryana merupakan insting pada tiap pemimpin yang akan muncul dengan sendirinya. Tak hanya itu, Prof. Lely menjelaskan mengenai permohonan maaf dari segi semiotika komunikasi politik dapat diartikan menjadi tiga makna. Nah, dari segi semiotika komunikasi politik, sebenarnya ada tiga makna nih. Jadi ini bisa mewakili semua pemirsa-nya tipiwan. Yang pertama, siapapun yang meminta maaf itu tidak memberikan dirinya pada posisi yang lemah. Tapi justru itu membangkitkan pada dirinya sendiri rasa kepuasan. Jadi, terhadap apapun yang sudah dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan adanya suatu kehilangan atau kesedihan. Kehilangan kesedihan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Atau belum dilakukan. Sepuluh tahun saya menjabat, ternyata saya baru bisa melakukan ini. Belum sampai kepada sini. Salah satu, contohnya IKN kan belum selesai. Misalnya, mungkin itu juga bisa dimaknai sebagai semitika komunikasi politik. Dan yang ketiga adalah pembebasan hukuman dari kesalahan diri sendiri. Jadi, penyesalan dalam bentuk kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, si peminta maaf sebenarnya juga menghukum dirinya. Menurutnya, Jokowi sudah menunjukkan ketiga makna tersebut. Namun baginya, makna kedua dan ketiga tergantung dengan persepsi masyarakat. Karena, bagaimanapun juga, Presiden Jokowi hanya seorang manusia yang mempunyai batasan kemampuan dan memiliki sisi lemah maupun sisi baik. Meskipun, masyarakat juga ikut berkomentar mengenai permohonan maaf Jokowi yang dirasa kurang detail. Untuk itu, Prof. Lely menegaskan bahwa Jokowi masih memiliki waktu untuk menyampaikan permohonan maaf yang lebih detail kepada masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Jokowi Dodo akan mengakhiri masa jabatannya setelah dua periode pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Sepuluh tahun, saya mempunyai negara ini ada ayam yang terang berkena. Ada satu.